Pemilsa anggota Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurut Habibu Rohman, dalam kasus Vina jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak kompeten. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya tim pencari fakta itu sudah dibentuk yakni Polri atau Lembaga Perlindungan Hukum. Selain itu Habibu Rohman menyebutkan dalam kasus Vina jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak berkompeten. Ya ada, tim pencari fakta kan sudah ada namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat pendegak hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat pendegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu kan. Kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada yang namanya penelitian kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada nofum juga yang dilajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan, ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi. Apalagi dari asumsi dari masing-masing orang yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya, harus kita ikuti ya, prosedur beracar yang benar. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kekejaksaan dan persidangan. Hotman juga menegaskan bahwa usulan pembuatan ini tidak menghentikan atau menutup kasus Vina melainkan menunda agar seluruh fakta dapat terbongkar secara meneluruh dan kasus ini tidak menguap begitu saja. Tim Rikutan Ainews melaporkan.